Halo teman-teman, selamat datang kembali di MufasaCade dengan AutoCade Tutorial bagaimana melakukan koreta multiple faces dengan komentar di print dan juga jangan lupa subscribe channel kami, Anda bisa klik di sini dan klik OK selanjutnya aktifkan notifikasi, cek list dan klik save untuk mendapatkan tutorial kami baru ok, kita mulai sekarang, buka aplikasi AutoCade dan pertama saya akan membuat objek semuanya dengan koreta rectangle di sini dan saya akan extrude objek rectangle ini untuk mengubah menjadi 3D solid ok, sekarang saya akan membuat 2D skade, saya akan menggunakan line command saya akan menggunakan simple 2D skade enter, dan saya akan mengubah menjadi polyline objek dengan menggunakan join command seterusnya kita akan mengubah ini untuk koreta, klik start dari point ini seterusnya saya akan mengubah ini untuk koreta 3D model solid tersebut OK, anda dapat menggunakan imprint tap imprint, enter seterusnya saya akan mencari solid objek, saya akan mencari solid and you can select object to imprint I will select this to this cat okay choose yes to delete after apply imprint you can enter and enter again now we already create a new face in this 3d solid object okay this face I will apply material into this face you can tap air mat to open material browser and I will create a new duplicate to material from this global okay I will use image I will use this image open and the second material I will use this image and open okay next I will apply this material into this object you can click this face right click and assign to selection next I will select this face right click and assign to selection okay now we already create this two material in two faces in this 3d solid object by using imprint command okay I think it's enough today for AutoCAD basic tutorial how to use imprint command to create multiple faces if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another AutoCAD basic tutorial